Kita bakal reaction speedrun Minecraft random seed juara 2 terbaru oke guys ya Jadi ini perusahaan 1 hari lalu NoHacks Jazz Roblox dapet 7 menit 22 detik oke Dan kalo kalian gak tau rekor dunia sekarang itu 7-0-1 dan ini ngalahin juara 3 sebelumnya yaitu NoVeer 726 oke Jadi ya kita bakalan reaction dan juga analisis supaya kalian juga bisa ngerti apa aja yang di dalam komentarannya oke Yuk let's go Langsung aja kita reaction Ya aku emang dari tadi ngerecording lah Oke pertama-tama ya kalian tau lah ya ini ada ini 6 Minecraft atau kayak Minecraftnya dihitung ya Masa cuma 6 Minecraft doang ini Oh 6 Minecraft doang ya kayaknya Oke terus ini juga kalian bisa lihat nih dia udah ngereset total berapa ya Udah total 2,4 juta worlds Oke dan dia skon di pantai dia langsung nomorin paris racer pake itu ya Pake pie chart Pie chart ini yang di lingkaran kanon bawah ini dia tau kalo disini ada barrel treasure karena warna orangnya banyak lah di atas sini Terus udah itu dapet banyak buttload oke Dapet banyak buttload bisa bikin apa ya Ya kita lihat dulu lah Oke dia bakalan ledakin TNT buat dapetin banyak block dengan cepet Banyak block dapet banyak kayu Oke sebelas kayu itu udah cukup tuh buat sampe selesai ran ya Oh oke 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 ini juga keren nih guys mungkin kalian gak pernah liat kayak gini oke Tapi ini crafting kayak strategi crafting pake space oke Jadi kalo dia pencet space gitu lah ya aku aku gak pake cara ini oke Tapi ini bisa dibilang lebih cepet daripada crafting biasanya kayak ya gini 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 gaser gaser Nah ini gak usah oke karena waktu mencet space itu langsung kayak ini hilang oke crafting tabnya Jadi dia kayak gak usah gaser mouse kesini tapi dia tinggal Nah arahin mousenya di tengah sini ya Jadi ini tadi dia disini kan Pas dimana Apa ini Crafting tabnya Nah itu langsung bisa Dapetin itemnya gitulah ya Semoga kalian ngerti oke pokoknya ya lebih cepet Pake itu space crafting Dikit sih secepatnya Dan menurutku juga susah ya cara craftingnya itu Oke dia udah crafting semuanya Udah crafting iron tools Udah crafting boot Door Dan dah dia bakalan kesini nih Magmar flint Tapi sebelum itu ambil flint dulu Nah dia langsung flint and steal Dan dia juga itu tuh barusan ya Aku pengen Beritahu kalian juga Nah Kalian kalau liat Ini kenapa kok bahasanya kayak aneh gini ya Bukan inggris Inggris gitu Padahal dia ini benderanya kanada gitnya Ya soalnya ini Emang dia sengaja pake bahasa lain Supaya nanti dia bisa search crafting oke Jadi kayak Dari tadi dia pake Cara crafting yang Ngesave waktu banget Oke kayaknya misalnya ini Karena dia pake bahasa yang lain Dia bisa nge-crafting Flint and steal tinggal search queue oke Dia tinggal search queue Nanti langsung bisa Di flint and stealnya disini Jadi itu juga Cepet ya Save waktu juga Iya chat ini masuk videonya ya Oke ini juga magmar flint Cara bikin portal yang cepet juga ya Walaupun lavanya cuman Satu doang Satu blok kedalamannya Tapi dia bisa Oke langsung juga Itu bastion Soalnya aku ngeliat disini F3 Langsung Entitynya naik Jadi artinya sebelah sini Deket Ada bastion oke Oke dia enggak Enggak nge-zoom dulu ya Soalnya kayaknya dia pengen Liatnya dulu sekitarnya Biasanya speedliner Abis Ngeliat kalo Angka yang T.T.F3 itu naik Langsung ya Kayak dia Nge-zoom Langsung speedliner itu nge-zoom Supaya tau arah bastion dimana Tapi ini dia enggak Enggak Tau ya Kayaknya dia udah tau arahnya Sebelum dia nge-zoom deh bahkan ya Oke coba kita liat Ini dia kemana ini Ke atas Oh oke Nah itu tuh Udah keliatan ya Udah pasti deket Terus ini bastion Tipe bridge ya Soalnya ada kayak jembatan kayak gini Oke lah Kayak top 2 Pake bastion bridge ya Oh what the hell ini bastion yang bisa dibilang kayak Ya lumayan lama Gak terlalu cepet gitu ya Misalnya bastion tipe housing Tapi itu juga nge-save waktu Dia bakalan Nge-tenty gold blocknya ini Supaya dapet banyak gold block Dengan cepet oke Terus dia Dia barusan crafting helmet juga ya Pake search crafting juga Dengan cepet Eh itu ada fort gak ya Ada fort terus gak ya Gak keliatan nanti Oke Dia bakalan kesini Ketempat triple chest ini oke Soalnya disini ada 3 jazz Dan ada banyak piglin Jadi dia bakalan trading Disini Di atasnya sini Lah dia hafal SSJK Enggak ya Soalnya Itu dia Kayak tau gitu lah Arah bastionnya Dimana Lewat F3 Sebenernya kan Speedliner itu kan nge-zoom Supaya tau arah persisnya Dimana kan bastionnya Nah tapi sebenernya itu juga Gak terlalu Penting banget juga sih ya Kayak kalian bisa Kayak Tau Lokasinya dimana Dengan ngeliat angkanya gitu Gak usah nge-zoom gitu lah Tapi ya Disarannya ya Pasti nge-zoom lah Supaya tau Posisi bastionnya Kayak Empat yang dimana kan ya Pake search apa Enggak Enggak ya Ini random seed Oke kita lihat Apakah obsidiannya 20 obsidian oke Ya udah pasti ya Itu udah ada 17 obsidian Oke 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 Terus ini kayaknya Masih belum keliatan Gasfordnya Nah Jadi itu Kalian lihat Kenapa kok dia Kayak naik Resistance Banyak soalnya Di Pajar Nah kita pake Pajar lah Dia itu ya Nenggarin F3 Jadi Dia bakalan Deteksi for Terusnya pake Pajar Ini oke Oh tapi ini Oh ini beda Oh ini beda sih ya Dia gak kayak Pake kayak Buru muda gitu Kalau misalnya Dia buru muda Itu artinya Ada spawner gitu kan ya Nah tapi ini Dia pake jarang Yang beda Kayak Kayak dia udah Ngeklik mob spawnernya Duluan Oke aku susah jelasinnya Pokoknya Dia bakalan tau Dimana arah strongholdnya Berapa Jauh Stronghold Eh kok stronghold Fortress Terusnya Dari ini ya Kayak naik Ineral resistance Nah coba ya Kita liat Oh Oh gitu jarangnya Oke aku Aku masih agak bingung Cuman Kalian liat ini kan Ini kan kayak Udah gak ada lingkaran Nah nanti Kalau dia ini Pas ngeliat Ke arah sini nih Nah arah sini kan gak ada Terus dia naik Ineral resistance Ke arah sini Nah masih gak ada kan Lingkarannya Tapi waktu dia ke arah sini Ke arah west Atau barat Itu Gak ada Jadi artinya Arah west Ya kesana ya Fortressnya Jadi gitu Aku tau Cuman aku gak Kayak Ngerti banget gitu Caranya Kayak gimana Soalnya aku pernah liat Cuman ya Masih kayak Kurang tau gitu lah Iya iya Tau Tau Oh gila langsung ya 3 sec Ender Perlu udah Semua serennya Udah 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 semua ya Udah ada 23 Udah Udah Yuk gas Jadi ini gila Juga sih Soalnya fortnya Gak terlalu Deket ya Tapi gapapa Soalnya dia bakalan Bisa cepet juga Ke fortnya Karena dia punya Terus juga punya Terus juga punya 7 salmon Bahkan ya 7 salmon itu Banyak banget Udah pasti Bisa Buat full Runnya ini Oke udah Dan ini Langsung Ke sponernya Oke 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 Juga ada Demonsword ya Juga lebih cepet Daripada RNX Dan Dan Karena ini Bayam Soul Seng Valley Nah itu Dia ya Bener ya Jadi Dia bakalan Turunin Render Distance Ke 6 Mancang Nah Supaya Blaze Liar itu Bisa Ngespawn ya Pokoknya Kalau turunin Chang Itu Jadi Banyak Map Ngespawn Apalagi Ini Bayam Soul Seng Valley Itu bakalan Banyak Map Liar Yang berkeliaran Di Barters ini Ya bahkan Sub4 Bahkan Di bawah 4 menit Dia Bartersnya Jadi itu Udah cepet banget Oke Bahkan Kayak Setara Sama Rekor Dunianya 71 Oke Dia ini Juga Juga Gak bakalan Dismonernya Lagi Udah Udah Pokoknya Dia Cari aja Langsung Udah Dia cuma Butuh 2 lagi Apakah Dia bakalan Dapet Ini Oke Gak Dapet Oke Dapet Satu Dan Apakah Ini Dapet Udah 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 Namanya Udah Cukup Gila Gila Sampai Sampai Geter 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 Gitu Oke Dan Dia juga Barusan Masuk Boat Supaya Nanti Dia bisa Mengukur Ender Eye Dengan Presisi Langsung Jadi Kalau Masuk Boat Ini Teknik Baru Strategi Baru Yang Speedrunner Pakai Yaitu Boat Eye Supaya Nanti Dia Mengukur Satu Soalnya Ini Dia Kalian Tau Ini Bukan Kaya Top Banget Gitu Dia Gak Perumah Namatin Di bawah 8 Menit Bahkan Gak Perumah Namatin Di bawah 10 Menit Juga Dia Subten Oke Dia Di bawah 10 Menit Makanya Udah Pasti Gementer Udah Kayak Gini Kalian Neliat Dia Udah Selesai Ngukur Ender Eye Dia Udah Tau Lokasi Persis Stronghold Oke Dan Iya Makanya One Ini Kayak One In Two Million Kayaknya Gila Gila Dari Subten Langsung Subit Oke Guys Di bawah 10 Menit Langsung Di bawah 8 Menit Oke Jadi Dia Bakalan Kena Soalnya Dia Bakalan Bikin Portal Di Sudah Disini Gila Gila Sub Six Stronghold Ya Di bawah Namanya Gila Siya Kalau Kalau Aku Dapat Sik Kayak Gini Agak Mungkin Aku Gak Gementeran Dah Oke Terus Dia Bakalan Pakai Pie Chart Lagi Supaya Bisa Tau Lo Arah Stronghold Eh Apa Arah End Portal Dimana Oke Nah Dia Ngeliat Kalau Orangnya Banyak Di Sini Artinya Disitu Arah End Portal Oke Nah Jadi Dia Bakalan Keras Itu Udah Apakah Langsung Ketemu Ini Nah Udah Itu Ya End Portal Room Oke Kita Lihat Apakah Dia Bakalan Zero Cycle Wah Gak Mungkin Lima Lima Explosive Lima Peledak Doang Masa Zero Cycle Ha Oke Jadi Kenapa Dia Craving Peledak Duluan Soalnya Bisa Jadi Dia Bakalan Craving Zero Cycle Zero Cycle Itu Apa Pokoknya Serah Bunuh Naga Bukan Kayak Di Tengah Fontaine Yang Kalian Biasanya Lihat Oke Tapi Di Atas Tower Dan Ini Susah Oke Caranya Caranya Penuh Naganya Tapi Sayang Sekali Spawn Tertutup Kayaknya Gak Bisa Kelamaan Ya Gak Bisa Dah Dia Juga Salah Ender Pearl Salah Ender Pearl Itu Harusnya Gak Ender Pearl Pas Gitu Tapi Gak Apa Daripada Agak Bahaya Oke Ya Lakin Gak Bakal Bisa Soalnya Spawn Terutup Soalnya Zero Cycle Itu Harus Terlalu Jepet Oke Sebelum Naganya Kayak Muter Muter Ketempat Lain Gitu Gak Di Atas Tower Gitu Tapi Udah Apakah Ini Langsung Turun Oke Masih Belum Ya Ya Kalau Misalnya Di Zero Cycle Di Zero Cycle Ini Bisa Oke Sub 7 Di bawah 7 Menit Harusnya Aku Nggak Spawn Tertutup Terus Energy Dragon Kayak Di belakang Sini Bakalan Jauh Bakalan Susah Buat Cycle Tapi Udah Gak Apalah Soalnya Ini Juga Lumayan Cepet Ya Naganya Ya Rata Rata Turun Ya Dan Nedah Turun Ya Udah Guys Enjoy Dia Ledakin Naganya 1 2 3 4 Bad Oke Nice Saya Gila Gila Oh Sub 6 E Wow 6 Menit E Bisa Berlini Rekord Dulu Ya Tapi Saingnya Nggak Tapi Udah Nggak Apa Lá Juwal 2 Top 2 Udah Pasti Bangga Oke Gila 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 No reaction Oke Yaudah Itu aja Oke Kalau kalian Pengen Lihat Aku Speed Lenggraf Aku Udah Ada Tamat Lenggraf Dalam 10 menit 3 Dan Kalau Ini Pakai Seat 1 Menit 37 Detik Oke Dan Aku Juga Di Channel Ini Klamda Frans Aku Juga Laki Mencoba Buat Namatin Random Seat Di bawah 10 Menit 6 8 13